Terima kasih telah menonton Terima kasih pemirsa masih di Berndo TVRI Bengkulu Bersama Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Pak Widodo Kita lanjut lagi nih tentang pembuatan mandiri, pembuatan kartu identitas anak Jadi di sistem mandiri terkait dengan pembuatan kia itu bisa dilakukan melalui selawih Misalnya masyarakat sudah mempunyai akte kelahiran Mau buat kia untuk anak-anaknya yang menggunakan foto Itu bisa melalui selawih, nanti data-datanya di upload Tetap untuk pengambilan harus ke Dukcapil Tapi juga kendala dari masyarakat juga nih Pak Terkadang masyarakat ini takut akan pembuatan atau penyerahan identitas-identitas Dari ini terkait security, keamanan dan penyalahgunaan identitas ini Gimana menurutnya pandangannya Pak? Terima kasih Mas Pajri Terkait dengan kekhawatiran masyarakat Terkait apa? Data yang mereka sempatkan melalui Dukcapil Memang secara sistem itu kan sudah terlindungi ya secara security sistemnya ya oleh Dijen Dukcapil Artinya data-data yang tersimpan, data-data yang dimiliki masyarakat Itu namanya tersimpan di siak terpusat Jadi kami sangat memaklumi kekhawatiran masyarakat Namun ini kan sudah menjadi regulasinya pemerintah Pemerintah pun sudah melakukan langkah-langkah pengamanan Terkait dengan dokumen-dokumen yang disampaikan ke kita Karena memang kembali lagi pada isu-isu yang meredar ini Karena masyarakat takut nih Pak Takut penyalahgunaan identitas ini tadi gitu Pak Dan identitas anaknya tersebar kemana-mana Jadi ada yang tiba-tiba menghubungi atau gimana gitu Pak Ya terkait dengan kekhawatiran Seperti misalnya pinjaman online dan sebagainya Itu wajar kita khawatir ya Tapi kalau dengan selalu masyarakat itu selalu khawatir Dengan kemajuan-kemajuan teknologi Maka kita pun akan tertinggal Tertinggal Seperti itu Jadi yakinlah bahwa program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Dijalankan oleh pemerintah Sekuriti pengamanan data dan sebagainya Sudah berantentu sudah melalui kajian yang Sudah matang Sudah matang gitu ya Sudah tinggi sekali ya Pak ya Nah ini Pak juga masyarakat nih Sudah tahu nih pembuatan kia Banyak bisa online lewat mandiri Lewat situs selawi ya Pak ya Sistem layanan aktifrasi warga secara elektronik Dan itu bisa didownload di playstore ataupun app world gitu ya Pak ya Dan juga masyarakat ini terkadang nih Pak Ada juga masyarakat ini tidak langsung Artinya tidak mau ribet Tapi mereka butuh seperti itu Pak Salah satunya dengan menggunakan calon Ini tangkapannya gimana nih Pak? Ya terkait dengan melalui calon ya Sebenarnya kan yang membuat Kalau melalui calon itu kalau tidak berbayar tidak masalah Yang bermasalah itu kan kalau berbayar Berbayar Artinya minta tolong dengan orang Yang tidak berbayar kan tidak masalah Yang dipermasalahkan itu minta tolong Dimentain duit Nah tapi kalau misalnya minta tolong Urusannya selesai dia ngasih duit Itu masalah atau enggak? Tergantung dengan Kesepakatan kita Menterjemahkan seperti apa Namun upaya-upaya yang kita lakukan oleh Dinas Dukcapli Kota Bengkulung Salah satunya kita memberikan pengertian Pada khususnya pegawai kami Kami juga memasang Gambar-gambar petugas kami di dinding Kalau memang masyarakat komplit Merasa ada pungli Dukcapil ya Silahkan komplit Nanti akan kita tindaklanjuti Kemudian kita juga memasang sepanduk Bahwa pengurusan dokumen jangan melalui calon Kemudian petugas kita juga kita lengkapi dengan nemtek Stok pungli Nah tatkala ini masih menjadi kecolongan Kami juga mengharapkan Tatkala warga merasa dirugikan Dan ada bukti autentik terkait dengan Pungli-pungli yang menurut masyarakat masih ada Silahkan diadukan dengan Dipertanggungjawabkan secara Materinya ya Ini pak kejadiannya Ini orangnya ya Seperti itu Nah sekarang kan Bukti lengkap gitu ya pak ya Bukti lengkap Jangan Oh di Dukcapil Sarangnya pungli Tapi tatkala kita suruh buktikan Gak ada yang Gak bisa terbukti Tapi kan terkadang kan itu ada Berapa mungkin Seperti kata bapak tadi Ada oknum-oknum juga ya gitu ya pak ya Karena memang Melewati calo ini Data kita kan Otomatis tidak aman gitu pak Jangan pak Pengertian aman atau tidak aman itu kan Tidak semua orang bisa membuka data kita Iya kan Data kita itu dimanfaatkan kan melalui sistem Iya dah Contoh Data ini kan kalau kita orang awam Misalnya mau buka pakai apa Enggak ada situsnya Iya kan Kalau yang bisa membuka itu adalah Orang yang memahami sistem Pertanyaannya Apakah semua masyarakat itu Memahami sistem Memahami situs yang Bisa untuk mengakses kemana-mana Misalnya Itu PPJS Kan hanya situs PPJS yang Yang punya Iya Yang lain belum punya Misalnya emas di HP Klik Nik Kan gak ada juga Apanya Mau keluar mau kemana gitu Keluar apa Kan gak ada Tapi misalnya Di KPU Dia ada sistemnya Nah tatkala Nik itu Dimasukkan ke sistem itu Dia akan menjawab Misalnya alamatnya Dimana Kemudian dia di TPS Dimana Seperti itu kan Artinya Tatkala Masyarakat biasa Sudah barang tentu Tidak bisa Apa Memanfaatkan data yang Masyarakat miliki ini Kecuali yang Seperti KPU Dia punya alat tersendiri Untuk Mengecek Keberadaan seseorang Seperti itu ya Kemudian misalnya Di Polri Seperti itu kan Tapi ini Kalau yang Di KIA ini sendiri Pak Sudah tertanam chip Seperti KTP Atau gimana Pak Nah inilah perbedaan Antara KTP Dengan KIA Kalau di KIA itu Polos mas Gak ada chipnya Masih seperti kartu aja Kartu aja Seperti kartu apa ya Kartu pelajar gitu ya Cuman sudah tertera Sudah tertera Nomor akta Niknya Nama orang tua Kemudian alamatnya Tapi kalau Di KTP itu ada chip Kombinasi dari iris mata Sidik jari Seperti itu Oh kalau di KIA belum Di KIA belum Nah ini juga ada pertanyaan juga Daripada masyarakat Estimasi pembuatan Waktu pembuatan Dari kartu KIA ini Pak Sesuai dengan SOP kita Dan sesuai dengan Arahan Pak Dirjen Bahwa Dokumen pendudukan itu Harus diselesaikan Satu kali 24 jam Artinya Pengertiannya gini Kalau dia masuk pagi Siang itu Sudah selesai Kalau dia masuk siang Besoknya harus sudah Sudah selesai Seperti itu Namun Itu tidak Hal yang mudah Karena kita secara Apa Admitrasi kebundudukan Juga tergantung Dengan jaringan Oh ya kendalaan Nah ini Kalau dari sistem Admitrasi Bahwa seperti Tanda tangan Sudah melalui elektronik Jadi Terlepas pakadisnya Ada di tempat Atau enggak Dia sudah bisa melakukan Penanda tanganan Secara elektronik Misalnya sedang rapat Sedang di mana Itu langsung bisa Melakukan penanda tanganan Namun yang jadi persoalan Tadkala jaringan Melalui gangguan Ini sudah Menjadi persoalan Kita bersama Lepas pakadisnya Ada enggak ada Itu akan terhambat Layanan Ini seru sekali Nanti kita sambung lagi ya Pak Tapi setelah Usai jeda pariwara Berikut ini Berndo TV Rebukulu Akan kembali